assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di jankom tutorial oke selamat malam kepada semua maksud saya Oke kali ini saya dapat kejadian aneh bertepatan hari ini printer saya mengalami blinking atau eh gimana ya enggak fungsi lah begitu jadi di lampu powernya itu nyala bergantian hijau dan merah dan dimana printer tersebut juga tidak dapat bisa digunakan begitu Mas Bro inilah kejadiannya saya akan tampilkan saya coba print gitu ya Oh jadi si printer ini nggak bisa ngeprint gitu Mas Bro aneh ya mana lagi penting lagi aduh saya coba untuk print nah ada notif seperti ini what jadi disini a printer is link is in pet is the blablabla ya mohon hubungi kontak kontak center atau kontak support dari Epson gitu jadi saya reaksi pertama adalah memeriksa tinta yang kosong ternyata memang ada tinta yang kosong itu dari warna hitam tapi setelah saya isi tetap tidak bisa tidak bisa digunakan atau tidak berjalan nih memang enggak jalan ya printer diem duduk di meja gitu oke akhirnya saya cari solusi kenapa bisa begini ternyata sesuatu telah terjadi dan langsung saja saya mencari solusinya di mbah Google maspro ketika saya saya tanyakan cara memperbaiki printer Epson L120 ini mengalami kode service atau kode error lampu hijau dan merah bergantian menyala gitu dan akhirnya saya dapat tutorialnya dari YouTube juga di channel tetangga gitu ya tetangga sebelah oke dan saya langsung melihat video tersebut dan saya pun menemukan apa masalahnya oke ternyata memang masalahnya yang saya dapat itu analisis tersebut dari video analisis tersebut si printer L120 ini mengalami error ternyata jadi si errornya itu pun udah penuh juga ya kapasitasnya misal kapasitas kode errornya ada 100 nah lebih dari 100 kali error dia akan menyimpan datanya dan kalau sudah menyimpan kan udah penuh tuh ya udah 100 jadi nggak bisa nyimpan lagi jadi elor begini jadi saya download resetter ya resetter nanti saya akan mempraktekan sampai hidup oke bagi teman-teman yang sama mengalami error seperti printer saya ini bukan teman-temannya yang error ya printernya maksud saya wibu printer saya elor gitu dan saya akan memperbaikinya gitu ini nih ada kita download resetter ya ini saya ketikkan sudah saya siapkan biar Mas Bro Mas belum nggak nunggu lama jadi teman-teman pun langsung saja ketik di mbah Google download resetter printer L120 kita klik enter nah disini terdapat blog atau website ya yang pertama muncul ini ada www.nasabembadia.com nah itulah pokoknya oke teman-teman langsung klik aja dan kalian langsung scroll kebawah saja dimana si halaman download itu berada dan kita klik supaya dia hadir oke disini ada tombol download ya teman-teman klik kiri lagi saja langsung nah disini langsung terdownload ya ini langsung ada ini disini langsung terdownload ini nah disini kita ekstrak ekstrak file oke nah teman-teman juga harus mencolokkan atau menghubungkan kabel USB ini yang dari printernya yang dari printer teman-teman yang mengalami error itu ke laptop kita atau komputer PC kita yang pastinya sudah terinstall driver terlebih dahulu sebelumnya ya dan teman-teman langsung buka saja foldernya nah disini ke lagi wah buka lagi nah disini ada tiga file yang file pertama itu itu software nya ya adjproc l120 nah kita klik kanan dulu run administrator ya oke tunggu sampai terbuka nah disini tahapnya teman-teman perhatikan dan dimana tahapan ini akan menentukan keberhasilan anda semua oke kita close dulu nih websitenya biar nggak herin gitu dan disini ada tombol select disini ada tombol Particular adjustment mode dan disini ada sequential adjustment mode dan disini balik ya quit artinya quit balik ya kembali lagi exit itulah pokoknya oke kita langsung saja langsung ke tombol select ini teman-teman pertama ini harus membuka atau memilih ini select ya kita klik saja langsung dan teman-teman juga disini ada dihadapkan dengan halaman absent adjustment program disini kan kosongnya enggak bisa di klik-klik tuh ya dan ada hanya ada port yang menyala dan kita pilih port saja dan disini ada USB 001 L120 series dan disini auto selection sama aja ya bisa juga tapi saya lebih memilih langsung saja di sini ya di sini ya sudah tampil kayak kita pilih saja USB 001 L120 series dan teman-teman setelah itu klik oke Hai setelah oke Hai klik Particial adjustment mode nah teman-teman disini tinggal pilih saja kalau sudah yang sudah paham di sini ada banyak fungsi ya untuk menghapus data tuh ada data efrom atau memori sementara ya untuk penyimpanan ffw atau softwarenya di dalam itu mau teman-teman kosongkan di install ulang boleh tergantung tergantung kebutuhan ya di sini sudah cukup unit disini sudah bisa meriset apa mengkalibrasi ulang motornya headnya gitu ya head printer dan lain-lain dan bisa cleaning juga disini tuh menu servisnya penyimpanannya banyak sekali ya Nah ada efrom untuk apa untuk itu efrom dam itu backup ya jadi eh software bawaan atau yang sudah tertanam di printer L120 tersebut teman-teman kalau mau backup atau mau simpan bisa gitu oke gandaan saya tidak akan memilih itu saya akan memperbaiki ya Nah disini ada kita pilih Hai Westing pad counter atau final check print per track dan lain-lain ada Oke kita pilih saja disini partikularisme sudah Westing bad Westing bad mana Westing bad nah ini ya kita klik OK dan disini ada pilihan cek dan installation Oke kalau kita cek nih kita mau ngecek nih apa betul ini error ya teman-teman bisa checklist tombol ini yang main fight counter checklist terlebih dahulu dan kalau teman-teman mau cek terlebih dahulu klik ini saja klik cek dan kalau teman-teman langsung menginstalisi atau menginstal atau mereset ya mereset mereset yang error ini langsung saja ke intialis tapi saya mau cek dulu nih penasaran saya cek dulu nah disini kode errornya sudah 100% betul betul apa kata saya huasa aktif saya ini dan kita akan meresetnya saja langsung ya Oke barusan kan kita sudah cek ternyata betul disini sudah 100% dan kita akan langsung meresetnya dan teman-teman klik lagi atau checklist lagi main fight counter ini dan sekarang kita intialis win ok button will intialis ok kontrol ok ok proses sudah berjalan tunggu sampai selesai jangan di cancel oke jika teman-teman sudah selesai tahap yang tadi oke teman-teman bisa mematikan tombolnya supaya si printer prosesor saya tadi berjalan dengan semestinya atau sesuai prosedur oke kita ngantikan saja langsung dan setelah itu teman-teman hidupkan lagi nah sudah ada tanda-tanda kehidupan atau aktivitas kembangan oke nampaknya 100% berhasil oke si printer sudah ready ya nih kita akan mencoba hasilnya apa bisa kembali normal disini saya sudah menyiapkan untuk mencoba si printernya dengan print gambar saja nah gambar rumah ya buat anak saya oke kita print saja oke berhasil langsung bereaksi Alhamdulillah dan tutorial pun berhasil sukses oke teman-teman ternyata cara tersebut memang betul efektif atau terbukti gitu ya disini saya mengalami dengan mata kepala saya sendiri begitu mas pro oke lancar dan biarkan sampai baik saja ya ya dan Alhamdulillah nge printnya mulus sekali dan printer saya pun kembali dengan normal kembali dengan normal oke dan tutorial pun berhasil sukses oke teman-teman ternyata cara tersebut memang betul efektif atau terbukti gitu ya disini saya mengalami dengan mata kepala saya sendiri ya teman-teman jangan komputer ya ya teman-teman ya teman-teman yang merasa atau video ini bermanfaat ya teman-teman ya teman-teman yang merasa atau video ini bermanfaat mudah mudah-mudahan teman-teman juga bisa memperbaiki printernya yang mengalami error tersebut mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau mengawur disini saya hanya mencontohkan apa yang saya alami atau share ya share ilmu sedikit gitu jadi mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like share komen dan tanyakan sesuatu apabila ada pertanyaan di bawah kolom komentar saya di bawah ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol Terima kasih telah menonton!